Intro Hai semua, di video ini aku bakal membahas bagaimana cara mengubah fotomu menjadi cyberpunk Di video sebelumnya, aku pernah membuat tutorial tentang tema ini, yaitu kita hanya mengubah backgroundnya Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah foto dari ini menjadi seperti ini Oke, langkah pertama kita buka aplikasi Aruby Lightroom untuk mengubah warna dan cahaya Jadi, aku bakalan mengubah foto modifikasi seperti ini, supaya kamu lebih mudah dimengerti Pertama, disini aku bakalan crop menjadi 4 banding 5, karena ukuran ini sangat luas untuk Instagram Kemudian, mari kita mulai dengan basic adjustment Disini aku menaikkan exposure menjadi 0,90 supaya terlihat sedikit cerah Kemudian, untuk contrast menjadi sekitar 15 Dan untuk highlights, disini aku menurunkan semua, supaya terlihat lebih detail di bagian background Dan untuk shadow menjadi sekitar 50, untuk menambahkan detail di bagian yang gelap Kemudian, aku menaikkan whites menjadi sekitar 50 Dan untuk blacks menjadi min 10, untuk menjaga kontrasnya Lalu, lompat ke colors, disini aku menurunkan temperature menjadi sekitar min 70 Supaya ini menjadi kebiru-biruan atau kedingin-dinginan Mungkin min 75 juga oke Lalu, aku menaikkan vibrance menjadi plus 25 Sedangkan untuk saturasi menjadi min 15 Setelah itu, kita lompat ke color mix Ini adalah bagian yang paling efektif untuk mengubah apapun Kamu bisa menggunakan hue, saturation, dan luminance Oke, disini aku menurunkan hue dari warna biru menjadi min 25 Supaya ini terlihat sedikit teal Dan juga untuk ungu menjadi min 80 Supaya ini berubah menjadi biru Aku rasa ini sudah cukup Dan klik done Setelah itu, kita masuk ke menu effect Disini aku ingin menaikkan dehase menjadi plus 10 Dan untuk clarity menjadi min 25 Karena aku tidak suka terlalu banyak clarity atau struktur Dan ini sangat membantu untuk menampakkan hasil yang lebih halus Kemudian kita pindah ke sharpening Disini aku hanya menaikkan noise reduction menjadi 20 Baginda juga untuk color noise reduction Ini sangat membantu untuk menghilangkan noise Karena baru saja kita menurunkan terlalu banyak temperatur Oke, aku rasa ini sudah cukup Kemudian kita simpan foto ini ke galeri Nah, kalau sudah berhasil disimpan Kemudian mari kita edit foto tersebut menggunakan aplikasi piece art Dan disini aku sudah mengimport foto tersebut Kemudian kita masuk ke menu effect Lalu pilih di bagian colors Setelah itu pilih hue Mari kita buat ini menjadi merah Atau sekitar 150 Ya, kira-kira seperti ini Kemudian kita klik icon eraser Lalu pilih invert Dan mari kita seleksi pada bagian papan tersebut Supaya ini berubah menjadi merah Jadi kita telah mendapatkan dua tema warna ini Seperti pada tema cyberpunk umumnya Disini aku juga menurunkan opacity dan hardness Untuk membuat efek refleksi warna Dan aku rasa ini sudah cukup Klik centang jika sudah selesai Kemudian kita akan membuat tulisan pada papan ini menjadi putih Jadi kita masuk ke menu add photo Atau tambahkan foto Dan pilih foto barusan yang kita edit di adobe lightroom Setelah itu kita perbesar hingga ukurannya sama Kemudian kita masuk ke menu effect Kemudian pilih di bagian colors Dan pilih effect black and white Dan pastikan tulisan tersebut benar-benar warna hitam Kamu bisa mengubah amount Untuk mengubah detail warnanya Dan jika selesai Kita klik icon replace di bagian atas Kemudian pilih effect negative Supaya ini warnanya kebalik Dan klik centang Lalu kita masuk ke blend Dan kita ubah blendingnya menjadi screen Langkah berikutnya kita masuk ke eraser Lalu pilih invert Dan gambarlah pada bagian tulisannya Terima kasih telah menonton! Oke jika sudah selesai Klik centang Langkah berikutnya kita akan membuat effect howlikes dan effect glow Jadi kita masuk ke menu draw atau gambar Dan pilih draw Kemudian kita masuk ke layer Dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama Lalu kita ubah blendingnya menjadi add Setelah itu kita ubah brushnya Disini aku menggunakan kuas yang keras Untuk size kalian bebas mengubahnya Untuk opacity disini aku mengubahnya menjadi sekitar 40% Dan untuk hardness aku menurunkannya menjadi 1% Untuk zoomability menjadi aktif Kemudian kita juga ubah warnanya Disini aku menggunakan warna dari background Jadi tekan lama pada layar Dan otomatis akan muncul cursor seperti ini Dan arahkan pada backgroundnya Oke mari kita buat effect glow Jadi gambarlah secara halus-halus saja Pada bagian papan tanda Terima kasih telah menonton! Aku rasa ini sudah cukup Dan jadi peribadanya seperti ini Dan langkah berikutnya Kita akan membuat effect refleksi warna Jadi kita buat layer kosong baru Kemudian kita ubah blendingnya menjadi overlay Dan mari kita buat refleksi warna seperti ini Disini kita tetap menggunakan warna dari background Seperti tadi Terima kasih telah menonton! Dan jadi peribadanya seperti ini Langkah berikutnya Kita akan membuat effect refleksi pada bagian tanah Jadi kita klik agung titik 3 Di pojok kiri atas Dan pilih save image Nah jika sudah berhasil disimpan Lalu klik centang Langkah selanjutnya Kita masuk ke menu add photo Dan pilih foto yang baru saja kita simpan Kemudian kita scale up Hingga full layar seperti ini Dan kita masuk ke flip atau routage Dan kita flip menjadi vertical Jangan lupa kita ubah blendingnya menjadi screen Selanjutnya kita masuk ke eraser Lalu klik invert Dan gambarlah pada bagian tanah seperti ini Terima kasih telah menonton! Kemudian kamu juga bisa menurunkan opacity Di sini aku menurunkannya menjadi sekitar 90 Klik centang jika sudah selesai Nah supaya terlihat lebih dramatis Di sini aku ingin menambahkan efek asap Jadi kita masuk ke menu add photo Dan pilih gambar asap seperti ini Lalu kita masuk ke blend Di sini kita ubah blendingnya menjadi screen Dan di sini aku melakukan adjustment Supaya asapnya terlihat ke biru-biruan Dan aku bakalan tempatin seperti ini Klik centang jika sudah selesai Langkah terakhir Kamu bisa simpan foto ini ke galeri Atau jika perlu Kamu bisa mengeritnya lagi Menggunakan aplikasi Aruby Lightroom Di sini aku hanya melakukan Simple adjustment Warna dan efek Dan juga nambahin Selective pada bagian background Dan jadi hasilnya seperti ini Jadi aku rasa Ini tidak terlalu susah untuk dicoba Dan sekian dulu videonya Terima kasih banyak sudah nonton Jika kamu suka dengan video ini Silahkan dikalkan like Jangan buka follow instagramku And see you again in the next video